Kita beralih ke informasi Limpomirsa, aksi pencurian kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia di Jalan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat berhasil terekam CCTV pagi tadi. Pelaku berhasil membawa lebih dari 20 monitor dan uang tunai di dalam berangkas. Dua orang pelaku pencurian berhasil terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia. Mereka dengan santai membawa 22 monitor, 10 CPU, serta berangkas berisi uang tunai sebesar 9 juta rupiah. Akibat pencurian tersebut, kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia mengalami kerugian sekitar 47 juta rupiah. Aksi pencurian ini diduga terjadi sekitar tengah malam menjelang subuh. Pelaku berhasil masuk melalui pintu garasi. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsekta Lengkong. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan.